Intro Sesaat lagi Anda akan seksikan Pas Buka FM Yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita udah masuk di segmen sama Rinda nih Seperti biasa Kita akan ada siraman rohani Dari sahabat kita Ustadz Khafi Dan nanti akan boleh dipersilakan Kepada ibu-ibu yang mau bertanya juga boleh Dan tema kali ini kita adalah Tentang penyakit AIN Ustadz Penyakit AIN ya Masya Allah AIN kan penyakit apa Somong gitu kali ya Atau kayak gitulah pokoknya ya Ntar Ustadz coba jelasin deh Boleh Silahkan Ustadz Nah ini ada video Ada video ya Kita lihat dulu videonya ya Nah itu dia videonya Nah AIN datang AIN tuh kan mungkin gini kali Pertimbang kalau dipuji Wah dia makin Merasa Hebat gitu Kira-kira gitu kalau Ustadz Sebenarnya begini Ini Masya Allah ya Kita bahas tentang tema yang sangat penting Penyakit AIN Yang kadang orang itu Banyak yang gak sadar dengan penyakit ini Bahkan Rasulullah S.A.W. bersabda Aktharu mayyamutba'da kodailah Wa kudorati bil'ain Banyak orang itu yang meninggal Selain karena takdirnya Allah Dan kodoknya Allah Itu juga karena dengan AIN Sebenarnya apa sih AIN ini AIN ini menurut para ulama Artinya penyakit yang bisa timbul Lantaran pandangan mata Artinya dia tuh memandang seseorang Dengan rasa kagum Kemudian ada timbul hasad iri dengki Nah pernah gak misalkan nih teman-teman semua nih ya Punya sesuatu Kemudian kita baru beli ini barang misalkan Kemudian kita pandangin Wah bagus banget ya ini barang Tiba-tiba gak lama langsung hancur Atau langsung rusak Nah itu bisa jadi karena AIN Karena AIN itu bukan hanya kepada manusia Tapi juga bisa terjadi kepada barang Karena pada zaman Rasulullah S.A.W. juga begitu Ada seseorang yang bernama Sahal Itu begitu mandi di sungai Ada sahabatnya namanya Amir Nah Amir ini ngelihat sahal ini Masya Allah badannya bagus putih Bagai kan wanita Bahkan katanya lebih indah daripada wanita Seketika langsung sahal jatuh sakit Kata Nabi siapa emang kemarin yang muji sahal ini Simpelnya seperti itu Amir Panggil Amirnya bener gak? Ternyata iya begitu Ternyata iya bener Akhirnya apa? Nabi menyuruh Amir untuk wudu Kemudian sahal disirami dengan air wudunya tersebut Langsung sembuh sahal dari penyakitnya Jadi penyakit AIN ini bisa terjadi kepada siapa saja Bahkan kepada benda Makanya hati-hati kalau kita acara Ya itu harus kita bentengi kita dengan Misalkan melihat kegaguman dengan Masya Allah Subhanallah Atau la hawla wa la quwata illa billah Itu yang paling cakep Jadi minimal ada benteng kita Sehingga kita terhindar dari yang namanya penyakit AIN Nah sekarang kita kasih kesempatan nih Buat teman-teman yang mungkin mau bertanya Seputar penyakit AIN silahkan Mas Dali Pak mau nanya? Boleh Pak Oh boleh Pak Ustaz saya mau bertanya Apa benar kalau AIN itu bisa mendahului takdir? Karena saya punya teman Dia pernah posting kehamilannya gitu Tiba-tiba dia keguguran Banyak yang posting Itu karena AIN itu karena AIN gitu Karena diposting sih segala macam gitu Jadi itu benar atau gimana Pak? Sebenarnya ini bisa dikatakan juga benar Karena ini ada hadis Rasulullah SAW Ini hadisnya sahih ya AIN itu benar adanya Kata Nabi Andaikan ada yang bisa mendahului takdir Maka AIN itu bisa mendahului takdir Maksudnya itu mendahului takdir itu apa sih? Kan takdir itu ditetapkan Jadi begini Takdir kan itu udah ada ketentuannya dari Allah Kayak tadi misalkan hamil Oh iya nih nanti bakal HPLnya tuh Tanggal segini dan sekian Nah karena penyakit AIN tersebut Akhirnya punten Mungkin terjadi keguguran Atau adanya penyakit Nah itulah yang dinamakan mendahului takdir Harusnya takdirnya dia lahir 9 bulan dengan keadaan normal Tapi karena penyakit AIN ini Ya justru dia sebaliknya Bisa gagal Dan bahkan bisa mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan Tapi kan kadang-kadang orang lagi hamil di posting gitu Itu tujuannya bukan untuk mendahului takdir Tapi semacam mengungkapkan rasa kebahagiaan Rasa syukurnya Itu dia makanya Ini juga kita harus bijak bersosial media Jangan sampai ada timbul rasa bangga ria kita kepada orang lain misalkan Makanya cobalah di kalimat apa namanya itu deskripsi atau apa Caption Caption ya caption ya Itu kan kita Alhamdulillah hari ini bla 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 Jadi ada kata-kata itu Syukurnya ya Ada kalimat syukurnya Sehingga kita ada cover Minimal kita sandarkan kepada Allah Dari hal-hal yang kita tidak inginkan Gitu Jadi jangan langsung Oh Alhamdulillah nih Misalkan mau langsung update aja gitu Gak ada kalimat syukurnya Itu bahaya Itu bahaya Allahuakbar Oke ada lagi mungkin yang mau bertanya Silahkan Ibu Dari partai mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Menanggapi tadi masalah foto di medsos Sekarang kan ada juga yang menampilkan foto di medsos Bisa bayi Bisa mungkin kita Tapi ditutupi Misalnya dengan emoticon Emoticon Seperti itu ya Misalnya bayinya ada Apakah itu salah satu juga bisa mengurangi Atau penyakit ain itu Menghindari gitu Mohonanya ditutupnya pakai hoarding Eh pakai emoticon Eh pakai emoticon Jadi gak mau kelihatan muka anaknya Ya betul Tayinya ditutup Bagaimana kalau kita ngapas seperti itu ya Sebenarnya bagus Ya untuk menghindari daripada yang namanya Penyakit ain Karena apalagi media sosial Apalagi banyak yang ngelike Banyak yang melihat Itu banyak pandangan mata Ya ada yang dia senang kepada kita Ada juga yang dia punten Mungkin gak senang dengan kita Yang senang mendoakan Yang gak senang doain kita yang buruk-buruk Nah doa yang buruk-buruk itulah yang bisa jadi nanti bisa kena penyakit Ain Karena ain ini gejalanya satu Cepat banget terjadi Contoh misalkan Kita bawa anak kita nih di acara Tiba-tiba anak kita dipuji nih Misalkan Wih ganteng banget ya Atau wih cantik banget ya Tanpa menyebut nama Allah Tiba-tiba sepulang dari itu sakit Itu kena ain Cara mencegahnya bagaimana Cara mencegahnya kata Nabi Kalau orang yang masih kita kenal Panggil orangnya yang marian muji itu Dia wudhu siramkan dengan air wudhu itu Lalu bagaimana Kalau yang gak kenal Kalau yang gak kenal Kita bisa baca-bacaan Al-mu'awidat Kul huwa Allah Kul a'udhu birabbil falak Kul a'udhu birabbil nas Kemudian kita juga bisa baca Ayat-ayat ruqiyah Iya Apa U'idhuka Bikalimati lahitamah Wa min kulli syaitani wahammah Wa min kulli aynil ammah Ditiupkan Fuh, fuh, fuh Insya Allah mudah-mudahan langsung sembuh Nah ya jadi seperti itu Mujinya gini kali Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini ganteng Ini ganteng Kalau kita ini kayak judul lagu Iya gimana gimana Masya Allah Cantiknya Kalau yang tercantik Di dunia Luar biasa Tiada yang cacat Dan tercela Cantiknya Bagus ya Bagus ya Bagus ya Tugas kami memang seperti Femina Iya bagus Itu lagunya juga Di depannya disandingkan Masya Allah Bagus sekali Ada doa juga disini Ada doa Gitu Ada lagi mungkin yang ingin bertanya ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada Saudara hubungan dengan Rano Karno Bukan Eh eh Kita mencang ada tela Haruslah Ini tak pernah masari Ini tak pernah apa Oke oke Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Pak Ustad Kalau misalkan nih Misalkan diri saya lagi terkenain ya Na'udzubillah Itu ciri-cirinya gimana Kesayanya Oh ciri-cirinya Ya lagi ngerasanya gitu Kesaya gimana Makasih Pak Ustad Baik Masya Allah Ini luar biasa ya Yang tadi yang pertama Kita kena penyakit secara mendadak Iya Tadi kan sebabnya sudah kita kasih tau Kemudian yang kedua Biasanya dari pandangan mata itu terlihat Agak sedikit lesu dan layu Beda ya Beda kosong gitu Seperti ada sesuatu mental yang kena di dalam dirinya Itu biasanya kena penyakit AIN Tapi juga disertai dengan penyakit demam Ada juga itu meriang Misalkan jerawat yang tiba-tiba tumbuh Seperti banyak itu juga bisa Habis itu juga bisa tergantung Jadi penyakit AIN itu bisa merusak Konsep AIN itu bisa merusak Bahkan bisa membunuh Ya hati-hati Bahkan bisa membunuh Makanya kalau kita sudah kena Ya bagusnya kita Rukiyah Rukiyah itu bisa yang paling baik adalah Rukiyah mandiri Rukiyah sendiri Ustadz kak saya gak bisa nih Rukiyah baca-bacaan yang lain gitu Ya minta tolonglah dengan yang ahlinya Para alim ulama Jadi agar bisa di Rukiyah Dik mau di Rukiyah gak? Mau Ibu maaf Bisulnya ada dimana Kata yang cepat di Rukiyah Gak usah ditanya juga Jadi penasaran Baik kalau gitu Masya Allah terima kasih Mas Ustadz Sama-sama Insya Allah Apa namanya Nasihat yang singkat Tapi insya Allah bermanfaat Amin Simpulannya kira-kira Ustadz untuk orang-orang Yang harus berwaspada Terhadap penyakit air Iya Intinya Ketika kita melihat Segala sesuatu keindahan Yang Allah ciptakan Jangan lupa sandarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Penyakit air ini Jenisnya bukan sihir Penyakit air ini Jenisnya juga bukan dari jin Tapi murni memang Allah ciptakan Bagi orang-orang yang memang Dia telah melampaui batas Memiliki hati yang hasad Dan dengki iri kepada orang yang dilihatnya Oleh karena itu Kita berdoa kepada Allah Ya seperti di surah Al-Kafi Ayat 39 Yang mana ketika kita melihat Sesuatu yang indah Ucapkan La hawla Wala kuwata Illa billahil alim Mudah-mudahan kita dijaga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Terima kasih Pak Ustadz Mungkin gilang bisa penutup Silahkan Oke Simbahan dari kami sih Kami bilang aja Untuk seluruh wanita cantik di Indonesia Dan seluruh untuk pria tampan Di seluruh Indonesia pula Betul Masya Allah Masya Allah Cantiknya Masya Allah Masya Allah Cantiknya Masya Allah Gapapa Paling tercantik di dunia Luar biasa Tiada yang cacat dan tercera Cantiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusuf Oke Uri Dongsen, itu artinya selamat adikku. Oh iya, selamat adikku. Kamu butuh bantuan Opa apa? Iya, Opa udah sakit-sakitan, nggak usah lah. Beda Opa itu. Opa, tolong dong videoin aku ya buat dance cover gimana? Covernya, cover yang sampulnya coklat. Oke, kita aja. Janganlah jaman SD itu inget banget deh. Untuk urusan video, Opa videoinnya pake Realme 12 Plus 5G. Yeay! Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya sama HPku? Apa bedanya? Kameranya sama-sama bagus kok. Kemarin dapet info dari Surya si anak basket. Oh my god. Realme 12 Plus 5G ini udah 50MP. Dengan Sony OIS, kamera yang bisa capture objek lebih cepat. Kamu sambil dance juga cekrekannya jernih. Kayak pake kamera profesional gitu yuk. Oh cincang ya? Cincang ya? Keren, keren, keren. Terus videonya gimana? Aku kan pengen ikutan dance cover competition. Ya apalagi video. Hasil videonya Realme 12 Plus 5G ini stabil. No goyang-goyang. Yaudah. Ayo dong seng mulai dance. Ayo dong seng. Ayo dong seng. Ayo dong seng. Mulai dance. Oke ayo ayo. Bentar bentar. Bentar bentar. Turunan. Turunan. Turunan lagi. Turunan lagi. Turunan. Mana musiknya kok gak ada? Coba mana? Coba mana? Nari sih. Kalau hasilnya goyang gimana? Ntar aku ayah. Aku kalah. Tenang aja nih hasilnya nih. Mana A'ah? Lihat A'ah. Tuh liat nih. Mana? Tuh. Wah. Tuh gak shaky sama sekali. Soalnya kan pake kamera dari Realme 12 Plus 5G. Tapi bener upah. Iya dong. Bagus banget dan gak shaky. Ini yakin banget sih kalau kayak gini bisa menang kalau videonya bagus. Ya. Butuh memori gede dong biar bisa ambil video yang banyak berarti. Aduh tenang aja. Memori Realme 12 Plus 5G ini gede. Ramnya 8 Plus 8 GB. Dan memori internalnya 256 GB. Wow. Komentnya kece. Dengan chipset Mediatek Dimensity 7.050 5G. 7.050 5G. 7.050 5G. Wah kalau kayak begitu aku pengen beli juga ah. Tapi belinya dimana? Upa. 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 Odin deh. Odin deh. Langsung aja ke Realme Brandstore terdekat. Dan untuk harga mulai dari 4 jutaan aja. Kalau mau info lebih lanjut langsung aja ketik Realme 12 di browser kamu sekarang juga. Wow. Ini sih harga dan diskonnya mantep banget. Pasti yang di rumah juga pada pengen Realme 12 Plus 5G kan? Nah kalau gitu ayo bagikan HP ke pendengar pas buka FM satu kita. Kalau kita bilang Realme jawabannya Realme 12 Plus 5G. Iya. Realme. Ya bisa yoo Realme. Ya bisa yoo Realme. Halo. Realme. Halo. Realme 12 Plus 5G. Realme mau ya? Jika mau di ya? Realme 12. Iya. Iya bu. Aduh. Lu dimana? Siapa? Ya nanyanya begitu. Bukan ngulangin password. Lu makanya jen gaya-gayaan. Mian ya? Siapa? Dimana? Apa namanya? Di mana? Surya di Bekasi. Oh Surya di Bekasi. Lah bukan lagi syuting lu ah. Ngapain di Bekasi. Pas banget lagi. Namanya Surya emang dari Bekasi. Oh iya. Dia betul di Bekasi ya. Asli betul. Lah. Betul begitu. Orang Bekasi apa? Pertanyaannya. Berapa memori dari Realme 12 Plus 5G? A. RAM 8 plus 8 GB dan memori internal 256 GB. B. RAM 8 GB dan memori internal 125 GB. A. RAM 8 plus 8 GB dan memori internal 256 GB. Carasal. Congdal. Betul. Selamat kamu dapatkan 1 unit Realme 12 Plus 5G. Realme 12 Plus 5G. Capture Clearer. Portrait Master. Pas Buka FM. Lagi-lagi bersama kita. Buat kamu semua. Hei hei di Pas Buka FM. Pas Buka FM. Lagi-lagi bersama kita, Buat kamu semua. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM. Yang dipersembahkan di Instagram.